Oke jadi ini paketnya udah datang yaitu isinya adalah metal detector yang datang paketnya segede ini jadi bungkus bubble wrap untuk ukuran kardusnya sendiri ini kita coba yaitu panjangnya 38 cm dengan lebar 22 cm jadi hitungannya masuk 2 kg terus ini akan kita langsung buka aja jadi ini dia langsung ada tulisannya metal detector langsung kita buka lagi kita buka dan ini dia isinya jadi kita masih harus susun sendiri lagi yang pertama ini ada panduannya underground metal detector Oke untuk panduannya semuanya dalam bahasa Inggris tapi misal takut bingung dia ada gambarnya jadi kayak kita bisa ngikutin panduan melalui gambarnya kita keluarin dulu satu-satu ya terus kita akan buka nanti kita juga akan susun sekalian yang jelas ada ini dia itu armrest namanya terus ada dua fixing screw terus ada ini itemnya ini ya terus Hai dan ini koilnya lalu oke ini yang untuk control box terus dan udah habis jadi satu kotak tadi isinya ini plus buku panduan sekarang gimana cara nyusunya kita ikutin buku panduannya dulu jadi yang pertama ini koilnya ini alat untuk mendeteksi logam nantinya yang yang paling bawah kita hubungkan dengan yang ini jadi dia udah ada lubangnya kita akan coba masukin dan kita paskan lalu kita gunakan yang ini untuk screw the knobs kita coba masukin Oke jadi dia posisinya memang harus diperhatikan sudah pas atau belum kalau belum dia nggak bisa masuk jadi dia sampai harus sambil diputar-putar gitu biar sampai di ujung yang satunya jadi setelah ini kita masukin kita kunci pakai nop yang satunya terus kita putar aja terus ini kita kencengin pakai tangan aja udah cukup sih Oke dan ini kita bisa atur untuk posisinya ya lurus atau pingkok selanjutnya kita akan sambungkan ke tiang yang lebih panjang yang kedua yang di tengah itu yang ini jadi dia ada hitam-hitamnya ini ini kita tinggal masukkan aja untuk panjangnya ini bisa kita sesuaikan kita atur kita coba yang segini terus untuk kekuatannya ini jadi tadi sudah ada bawaan kayak semacam skrupnya ini kita tinggal putar aja lalu kita sambungkan dengan ini yang terakhir pipa yang terakhir ya untuk pegangannya nah ini untuk nyambunginnya jadi ini tadi kan ada tonjolan disini tapi disini ada lubang jadi ini kita tinggal untuk memasangkannya kita masukin kemudian aja dan dia ini bisa ditekan jadi sambil kita tekan ini sambil kita dorong masuk kita dorong terus sampai dia memenuhi lubang ini oke nah ini udah nyambung 123 sekarang ini kita tinggal sambungkan dengan alatnya yaitu ini ini kontrol boxnya ini isinya yang pertama ada power on dan off pastinya eh oke jadi dia sense ini kayaknya sensitivitas jadi pertama ini mati terus ini kita hidupin dan ini tingkat sensitivitasnya bisa dinaikkan atau diturunkan terus ini lubang ada tulisannya year ini untuk kita taruh earphone terus ini ada lowbat ada lampunya ini indikator kalau misalnya baterainya mau habis jadi lowbat terus disini ada volume kita bisa putar soalnya nanti misal dia mendeteksi logam dia akan berbunyi dan kita bisa mengatur kencang atau rendahnya bunyi lewat volume ini lalu disini ada all metal ini artinya dia bisa mendeteksi semua jenis metal tapi kalau kita putar searah dengan jarum jam ini penandanya ada ada di sekitar jam 11 dia akan mendeteksi hanya material tertentu misal kalau kita ada di angka 11 dia akan mendeteksi iron atau besi terus kalau misalnya kita naikin lagi kita putar searah dengan jarum jam kita bisa mendeteksi nikel kemudian sing Cooper gitu jadi disk ini fungsinya untuk menemukan bermacam jenis metal jadi metal seperti apa yang dicari kita bisa sesuaikan sambil bisa dibaca di panduannya untuk lebih detail nah terus untuk baterainya ini membutuhkan dua batu baterai 9 volt jadi dalamnya ada kayak gini ini untuk tempat baterainya nanti yang satu juga sama jadi dalam satu pembelian paket ini belum termasuk batu baterai jadi sebaiknya kalau mau beli ini harus siapin batu baterainya dulu terus disini kami pakai batu baterai batu baterai alkalin jadi 9 volt yang kayak gini ada tulisannya 9 volt harganya sekitar empatpuan ribu 35-40 ribu jadi kita tekan sampai benar-benar nempel baru kita masukkan lalu kita tutup oke nah jadi ini baterainya sudah terpasang dua baterai 9 volt kita mau coba dulu ya apakah dia benar-benar sudah berfungsi kita akan coba hidupkan kita tinggal putar ke tanah oke jadi dia begini kayak gitu so ini belum benar-benar dicolokin dengan kabel sana paling enggak kita tahu dia udah hidup kita pasang dulu ke sini dan ini kita sebenarnya enggak perlu pakai alat apapun ya tinggal pakai jadi aja yang penting udah pasti lebih kecil jadinya kurang lebih kayak gini terus ini tinggal satu lagi yang terakhir ya jadi ini untuk pegangan tangan jadi biar enak gitu kalau kita megangnya biar eh pas dan seimbang dan ini tempatnya kita taruh di sini oke selesai nah kurang lebih segini kita kalau mau cek ini seberapa gede seberapa panjang ini kita coba ukur pakai penggaris ya dari ujung sini pas dia seratus dua seratus dua seratus dua perkiraan panjangnya ini seratus dua sentimeter terus apakah ini sudah bisa dipakai ini tinggal satu lakang kecil lagi yaitu kita konekkan kita sambungkan kabel yang ada di bawah yang terhubung dengan koil ke meter box yang ada di atas jadi di bagian ini bawah depan ini tadi dia ada lubangnya banyak kayak gini kita sesuaikan dengan yang ada di sini kita coba hidupin sekarang mari kita coba kita pakai objek gunting ya ini kita ada di luar ruangan kita kita akan coba gali tanah terus kita kasih bedah metal dan kita akan lihat nanti gimana responnya di kedalaman sekitar 10 cm ini kita kasih batang besi lalu kita kubur sekarang kita coba apakah masih terdeteksi langsung ke deteksi ya langsung ke deteksi ya jadi dia beneran bisa detekt di bawah tanah sekarang kita ganti objek lain yaitu bilang perak lalu kita kubur di kedalaman yang sama yaitu sekitar 10 cm sekarang kita coba apakah masih terdeteksi oke ternyata enggak kita coba gali lagi tanahnya perkiraan sekarang dia terkubur di kedalaman 6 cm kita coba lagi ya ternyata bisa tapi suaranya enggak intens seperti objek besi yang tadi sekarang kita akan random pakai metal detektornya dan ini ada bunyi yuk kita coba gali bunyinya cukup kenceng kita coba cari apa ini oh ternyata dia mendeteksi objek ini dan dia adalah rumpus makanan dari aluminium foil dan kurang lebih itu tadi hasilnya terbukti bisa mendeteksi benda metal cuman ya tergantung besar kecilnya objek dan juga kedalamannya sekian video kali ini terima kasih udah nonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati